Intro Kembali lagi di Cahayat Indonesia Masya Allah Terima kasih banyak banget yang sudah mengirimkan pertanyaannya Lewat DM Instagram kita at Cahayat.i News ya Dan sudah kita pilihkan nih yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini Dan yang pertama nih mohon kesediaannya guru kita Kihai Haji Muhammad Nurhaihi Assalamualaikum Kihai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Kihai punya pertanyaan dari at Sherly At Sherly 007 bukan James Bond ya Saudaranya Pertanyaan beliau adalah Kalau suami minta izin nikah siri dengan wanita lain Ya izin nih guru Tapi istrinya tidak mengizinkan Bagaimana hukumnya Ustaz? Pertanyaannya ini gampang tapi susah jawabnya Dalam Islam Tidak ada syarat pernikahan itu minta izin istri Itu prinsip ya Tidak ada syarat minta izin istri Tetapi ada tata krama, ada adab, ada sopan santun untuk minta izin istri Kalau mau kawin lagi Nah maka kalau kita tahu bedanya syarat sama adab Kita akan bisa menjawab dengan gampang pertanyaan Pak Sherly ini Kalau memang ada suami yang ingin nikah lagi Tapi istri tidak mengizinin Mau pakai adab atau pakai syarat formal Yang mana ya jawabnya? Nah kalau nafsunya gak bisa dipendam Kemudian nikah lagi aja Resikonya berantem sama istri tua Resikonya lo pilih gue atau pilih dia Kan pasti itu yang terjadi Padahal tujuan pernikahan yang paling utama adalah Untuk membangun kebahagiaan dan kesejahteraan Nah akhirnya rusak Kalau tidak mengindahkan adab dan tata krama Alangkah indahnya kalau suami minta izin istri Istri mengizinkan Indah gak Pak? Indah Kalau antum udah pernah Tidak bisa nanya saya dulu Saya takut sama sekali nanti Tetapi ketika seorang istri tidak mengizinkan Sebaiknya jangan dilanjutkan Karena apa? Karena pasti maldorotnya Mafsadatnya jauh lebih besar nanti Resikonya nanti anak akan menjadi kurban Keluarga besar akan menjadi kurban Apalagi nikahnya nikah siri Udah nikah formal aja Kalau gak diizinkan itu Ribet Apalagi nikah siri Tapi biasanya kalau nikah siri Seorang suami gak perlu izin istri Biasanya Ustaz Ali Berarti kalau gak ngomong Iya Ustaz Zaki ya Biasanya loh Biasanya Ya peralaman antum kan begitu Waktunya bagaimana? Waktunya antum begitu Ini menunjuk-tunjukkan nih Berarti Kalau gak ngomong Lebih gak ada resiko Tapi kan pasti ketahuan Ujung-ujung Kita tadi sudah mengkaji Bagaimana Efek positif Dan efek negatif Dari nikah siri Ya Bahwa secara formal Nikah siri Dalam konteks syariat Memang sah Diperbolehkan Ya Karena memenuhi ketentuan-ketentuan Yang sudah Ditetapkan dalam syariat Dengan syarat dan rukun nikah Tetapi Secara aturan kenegaraan Dia melanggar undang-undang Sehingga tidak sempurna Apa yang Dilakukan Karena ada ketentuan yang Dia langgar Yaitu Ketentuan tentang Bagaimana dia Menjadi warga negara yang baik Padahal Al-Quran mengatakan Atiullah Wa atiur rasul Wa ulil amri minkum Nah Kalau dalam konteks nikah siri Ya sudah begini Bagaimana Kita akan menyelesaikan problem Kalau dari pertamanya Tidak clear Dari keluarga itu Walaupun tujuan menikahkan Kita harus tahu ya Jangan hanya mengejar Sahwat Nafsu belaka Karena kalau nikah Hanya mengejar Sahwat dan nafsu belaka Umurnya gak akan lebih dari Satu minggu Atau satu bulan Baling lama Laman lama bosen juga Bulan adu satu bulan Malaman kan Iya Wallahualam disoal Masya Allah Terima kasih guru ilmunya Jangan langsung ambil kesimpulan Kalau gitu gak usah bilang Jangan ya Nikah-nikah aja gak usah bilang Daripada ribut Jangan ya Baik Dan kita akan lanjutkan Masya Allah nih Baik seneng banget Kalau judulnya ini nih Makanya saya minta Tadi jawabannya Nanti ditambah oleh Ustadz Zaki Nanti jawaban dari Pertanyaan Zaki Saya tambahin juga gak apa-apa Karena punya pengalaman Soal nikah-menikah itu Lebih lama daripada saya Saya lebih lama Tapi pengalamannya Lebih banyak beliau Baiklah Kita akan lanjutkan Alhamdulillah Amin Disini sudah ada Masuk lagi pertanyaan Untuk Ustadz Zaki ya Dari At Titi Dot JDD Kalau orang yang Sholat Kalau orang yang Sholatnya Sengaja Di akhir-akhirkan Sengaja nih ya Garis bawahnya Sengaja Di akhir-akhirkan sama Sama orang yang gak Sholat rugi Ini sama aja Kayak di bulan Ramadan Ada yang nanya gini Ustadz Hukum nelen ludah Sendiri gimana Iya Artinya satu hal Yang memang udah jelas Atau gini Ustadz Lebih baik mana Saya nikah telat Atau gak nikah Sama sekali Gitu kan Ya pasti yang lebih baik Ya pasti yang lebih baik adalah Walaupun telat Yang penting nikah Nikah Karena nikah itu Bagian setengah Daripada iman Nikah Kan jadi nyambung nih Ketema beliau Tapi kalau nikahnya telat banget Kasian Kasian Misalnya 60 lawan 60 Tanggung mening 80 Ustadz nikah Nah pertanyaan tadi Sebenarnya Gini Allah itu kan Memerintahkan kita Betul Audzubillah Minasyaitan Nerojim Wabdagi Fima Atakallahu Darul Akhirah Kita tuh disuruh Nyari bekal Buat di akhirat Itu wajib Tapi ada Ada kalimat berikutnya Adalah Walatan Sanasi Bakaminat Dunia Tapi jangan lupa Bahwa kita Di dunia ini Punya nasib Yang harus kita cari Artinya Urusan sholat Ada yang telat Ada yang tidak sama sekali Pasti lebih baik Ada walaupun telat Tapi kalau boleh milih Jangan telat Jangan telat Kalau boleh milih Jangan kelamaan parkir disitu Yang terbaik itu adalah sholat Ketika Tepat waktu ya Sholat Salat di saat Waktu yang tepat Itu jauh lebih baik Daripada Takhir Karena Sahun itu ulama Ada yang mengatakan Telat dalam urusan Waktu Dan lalai juga Dalam urusan Implementasi Di keseharian Jadi yang bagus itu Adalah Tepat waktu Bisa mengamalkan Filosofi Filosofi sholat Kemudian juga Semua gerakan Gerakan sholat Tidak hanya Dia gerakan Tapi dia mengerti Ada makna apa Yang terkandung Di balik gerakan sholat Tersebut Jadi pertanyaan tadi Menurut saya Kalau pilihannya dua Antara yang tidak Sholat sama sekali Atau yang sholatnya Di akhir waktu Ya masih mending Yang di akhir waktu Tapi ada lagi Yang terbaik adalah Sholat ketika Tepat waktu Disini dikali-kali Sengaja diakhir-akhirkan Nah Karena memang gini Ada yang sengaja Kiai Ya Biar bareng aja Dah sama asar Aduh Biar nempel ya Jadi Kali butuh Kira sholat Kayak mau makan Gurengan aja Rapel sekalian Biar sekalian Tapi memang Ketika Ada ulama yang mengatakan Untuk sholat isya itu Baiknya memang Ditakhir Supaya apa Supaya Ketika kita sholat isya Kemudian kita istirahat Dapet sunnah Sebelum kita sholat tahajud Supaya apa Ketika sholat isya Ditakhir itu Biasanya lebih fresh Tapi tetap Yang terbaik itu Kan pilihan gini Ada baik Lebih baik Dan ada terbaik Kalau orang normal Pasti milihnya yang terbaik Yang terbaik itu Tetap adalah Urusannya Ketika tepat Waktu Gitu Tapi memang begini Ustadz Ali Dalam Kajian Fikih Kalau yang jahit itu Yang Sengaja meninggalkan sholat Itu kafir Tapi kalau yang Mengakhir-akhirkan Ini karena males Ini min ayatil munafik Tanda-tandanya orang munafik Yang jatuhnya adalah Fasik Jatuhnya orang-orang yang Berdosa Terus-menerus Kalau dia tidak segera bertobat Karena Dia mengakhirkan Sengaja Kalau mengakhirnya Diozrin Dengan uzur Dengan ada masalah Mungkin Macet kah Atau kemudian Kesibukannya Sampai lupa waktu Ini ma'fu Tetapi kalau pertanyaan tadi adalah Sengaja mengakhirkan Atau meninggalkan sama sekali ya Dua-duanya gak bener Tapi seenggak bener-benernya Tetap masih lebih baik Yang sholat Walaupun mengakhiri badannya Masya Allah Ayo ah kita sholat Tepat waktu Insya Allah Berkahnya lebih banyak ya Dan baik Semangat ya Kenapa semangat Karena sesaat lagi Kita akan ngaji Bersama usut menawil ngajir Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih